Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu, setelah kasih Tuhan, firman Tuhan pada sahabat yang indah ini saya kutip judul Dari Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-27 Damai sejahteraku, kutinggalkan bagimu Seringkali kita ditanyakan orang Menurut Anda apa sih yang paling berharga di dalam hidupmu? Ada yang mengatakan, yang paling berharga bagi saya adalah Osses sukses karya Ada yang berharga, yang paling berharga bagi saya Kalau saya bisa mendapatkan seorang istri, bisa mendapatkan seorang suami yang baik Ada yang berkata, saya berbahagia kalau saya bisa memiliki kesehatan Ya tentu yang dikatakan, yang menjadi sebuah harapan itu adalah hal yang sangat baik Namun tidak jarang, kalau kita men-search melalui Facebook Atau kadang-kadang ada kiriman melalui WhatsApp dari teman-teman Ada yang mengatakan Manusia memang selalu punya harapan bekerja keras Supaya bisa memiliki kesusahan karir Memiliki rumah yang mewah Memiliki mobil yang bagus Memiliki keluarga yang bahagia Nah namun Seringkali dikatakan juga begini Ada orang Bisa membeli Mempunyai uang memberikan Atau membeli ya Ranjang yang sangat mahal Tapi dia tidak bisa membeli tidur yang minyak Ada orang yang bisa membeli mobil yang sangat mahal Mungkin mereknya Mercedes, Royce Ya Tapi mereka tidak bisa duduk dan tenang di dalam mobil Ada orang yang bisa Membeli rumah dengan harga ratusan miliar Tapi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan Di dalam rumah tangga mereka Nah sebenarnya inti persoalannya ada di mana? Nah kalau sebagai omat Kristiani Kita ada Nah kalau kita analisa Kita dapat menyadari bahwa Sebenarnya sumber kebahagiaan Sumber ketentraman Sepenuhnya itu datang Dari kata Damai Sejahtera Nah damai itu menunjukkan Kedalam diri pribadi kita Yaitu di dalam batin kita Yang bersifat di dalam batin Ya di dalam roh kita Nah Sejahtera itu adalah Menunjukkan kepada kebutuhan hidup kita Secara jasmani Nah jadi damai Sejahtera itu Mencakup Ya Sebuah kenikmatan Ketenangan yang Tidak tarahnya Mencakup lahir dan batin Nah itu damai Damai Sejahtera Nah Jadi apa yang paling berharga Sebenarnya bagi kita Yang percaya di dalam Tuhan Yesus Nah secara Alkitab ya Ya Firman Tuhan memberi Tuhan kepada kita Yang paling berharga Pada saat kita menjalani Kehidupan kita Di dalam dunia ini Ya Yang paling berharga Adalah Damai Sejahtera Nah Dan itulah Yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Ya Kepada setiap Mengikut dia Nah kalau kita baca Di dalam Alkitab Ya Di dalam perjanjian baru Saya yakin Saudara Tidak akan pernah Menemukan Tuhan Yesus Menawarkan Kepada anda Dan saya Bahwa Kalau ikut saya Artinya ikut Tuhan Engkau akan Menjadi Kaya raya Ya Engkau akan Berkelimpahan Secara jasmani Tidak Ya Anda boleh analisa Anda perhatikan Tapi yang Yesus Tawarkan kepada Umat manusia Yang mau ikut dia Adalah Ya Sebuah kehidupan Yang paling berharga Yaitu Damai Sejahtera Kalau kita Memiliki Damai Sejahtera Barulah kita Bisa bahagia Kalau kita Memiliki Damai Sejahtera Kita punya Mobil bewa Baru kita bisa Duduk dengan tenang Kalau kita Memiliki Damai Sejahtera Kita Memiliki Rumah yang besar Dan kita Keluarga Barulah kita Bisa bahagia Kalau kita Memiliki Damai Sejahtera Kita Tidur Walaupun Dia ranjang Yang sangat sederhanapun Kita pun Bisa Tidur Dengan Nyenyak Nah Jadi Sudaraku Bapak Ibu Yang saya kasih Dengan Tuhan Damai Sejahtera Itu yang Paling berharga Bagi kita Sebagai orang yang Percaya Di dalam Tuhan Yesus Kristus Dalam menjalankan Kehidupan kita Dari hari Lepas hari Nah karena itu Yesus Menawarkan Kepada Murid-muridnya Dan juga Menawarkan kepada Anda dan saya Nah Yaitu Suatu berkat Ya Berkat yang Luar biasa Berharga Yaitu Damai Sejahtera Apa Apa Bedanya Damai Sejahtera Yang diberikan Dari Tuhan Yesus Dengan yang Diberikan Oleh dunia Kepada kita Mari kita Lihat sama-sama Di dalam Yohanes Pasal yang Ke-14 Yohanes Pasal ke-14 Ayat Yang ke-27 Yohanes Pasal ke-14 Ayat Yang ke-27 Ayat Ke-27 Damai Sejahtera Ku tinggalkan Bagimu Damai Sejahtera Ku Ku berikan Kepadamu Dan Apa yang Ku berikan Tidak Seperti Yang diberikan Oleh dunia Kepadamu Janganlah Gelisah Dan Gentar Hatimu Amen Tuhan Yesus Di sini Ya Berjanji Kepada Murid-muridnya Dan Berjanji Kepada Sudara Dan saya Bahwa Tuhan Akan Meninggalkan Damai Sejahtera Tuhan Akan Memberikan Kepada Kita Damai Sejahtera Ya Jadi Damai Sejahtera Tuhan Akan Ditinggalkan Tuhan Di dalam Hati Kita Akan Diberikan Kepada Sudara Dan saya Inilah Janji Tuhan Nah Mengapa Tuhan Ya Ingin Memberikan Damai Sejahtera Kepada Kepada Muridnya Dan Kepada Saudara Nansaya Nah Kalau kita Lihat Di dalam Ayat Yang 27 Bagian Bawah Yesus Mengatakan Janganlah Delisa Dan Gentar Hatimu Apa Yang Kuberikan Tidak Seperti Yang Diberikan Kepadamu Yesus Menyorot Damai Sejahtera Yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Berbeda Dengan Damai Sejahtera Yang Diberikan Dunia Kepada Kita Pasti Berbeda Nah Mengapa Berbeda Nanti Kita Lihat Tapi Yang jelas Di Disini Katakan Janganlah Gelisah Dan Gentar Hatimu Nah Berarti Waktu Yesus Berbicara Kata Ini Ada Yang Gentar Ada Yang Gelisah Mengapa Murid-murid Gelisah Mengapa Hidup Anda Gelisah Ada Tuhan Di Sisi Muridnya Ada Yesus Di Dalam Kehidupan Anda Dan Saya Kenapa Kita Harus Gelisah Dan Gentar Saudara Nah Ternyata Di Dalam Hidup Kita Ini Tidak Jarang Kita Menemukan Kesukaran Menemukan Kesulitan Nah Kesukaran Dan Kesulitan Itu Seringkali Membuat Hati Manusia Menjadi Gentar Dan Gelisah Nah Yesus Berbicara Hal ini Kepada Muridnya Ya Jangan Gelisah Jangan Gentar Kenapa Yang muridnya Gentar Karena Sebelumnya Yesus Sempat Berbicara Kepada Muridnya Ya Tentang Apa Tentang Ia Akan Mengalami Penderitaan Ia Akan Ditangkap Dia Akan Diadili Di Makam Agama Dan Kemudian Ya Dia Akan Difonis Dan Akan Disalipkan Dan Dia Mati Pada Hari Ketika Bangkit Dan Dia Akan Naik Ke Sorga Nah Ketika Mendengar Yesus Akan Menderita Dan Mati Maka Mulai Timbular Rasa Kawatir Wajar Wajar Ya Kadang-kadang Kita Mendengar Aduh Papa Sakit Nenek Sakit Kaki Sakit Kita Mulai Mulai Kawatir Oh Bagaimana Biaya Pengobatannya Ya Kita Dari keluarga Sederhana Kalau Mendengar Kata sakit Kita Pasti Mulai Ketargetir Waduh Gimana Kalau Sampai Masur Rumah Sakit Biayanya Gimana Sementara Penghasilan Suamenya Sekian Anak-anak Masih Perlu Biaya Sekolah Bagaimana Ya Mulai Ketargetir Mulai Ketargetir Benar Gak Ini Fakta Sudah Nah Murid-murid Tuhan Ketika Mendengar Yesus Akan Menderita Dan Mati Mereka Sangat Ketargetir Bagaimana Ya Kalau Yesus Sampai Mati Gimana Dengan Kita Ini Guru Kita Tuhan Kita Dia Ditangkap Oleh Imam Besar Oleh Orang Farisi Makam Agama Kalau Ngerikan Aniaya Tuhan Aja Wah Jangan Jalan Nanti Kita Juga Akan Dianiaya Gimana Ya Maka Timbal Rasa Kekuatiran Dan Ketakutan Yang Sangat Luar Biasa Ya Nah Maka Kalau kita Baca Sudaraku Ya Di Dalam Yohanes Pasal Yang Ke 14 Di Dan Ayat Yang Ke 18 Yesus Katakan Apa Ya Ayat 18 19 Katakan Aku Tidak Meninggalkan Kamu Sebagai Yatim Piatu Aku Datang Kembali Kepadamu Tinggal Sesaat Lagi Dan Dunia Tidak Akan Melihat Aku Lagi Tetapi Kamu Melihat Aku Sebab Aku Hidup Dan Kamu Akan Hidup Ketika Kita Membaca Nasfirman Tuhan Apa Yang Kita Tangkap Ya Saya Rasa Ada Kemungkinan Yang Kita Tangkap Disini Adalah Apa Sesaat Lagi Dan Dunia Tidak Akan Melihat Aku Lagi Artinya Yesus Sebentar Lagi Akan Meninggalkan Murid Murid Ya Yesus Akan Mati Ya Aku Tidak Meninggalkan Engkau Menjadi Yatim Piatu Mungkin Yang Kita Tangkap Itu Adalah Kata-kata Yatim Piatu Waduh 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 Yatim Pergi Kita Seperti Anak Yatim Piatu Tidak Punya Ayah Tidak Punya Ibu Siapa Yang Melindungi Kita Kalau Ada Kesukaran Nah Seringkali Kita Kalo Memperhatikan Ada Kata Yang Dikatakan Oleh Tuhan Yesus Ya Memang Betul Kamu Sekarang Tidak Melihat Aku Tapi Ya Tidak Lama Lagi Kamu Akan Melihat Aku Lagi Sebab Aku Hidup Dan Kamu Akan Hidup Karena Yesus Mati Dia Akan Bangkit Nah Kata Bangkitnya Itu Akan Jarang Dilihat Oleh Oleh Orang Oleh Muridnya Yang Terbersih Di Di Pikiran Mereka Cenderung Adalah Bahwa Yesus Akan Mati Yesus Menderita Akan Disiksa Kalau Untuk Begitu Gimana Kalau Yesus Pergi Meninggalkan Kita Bagaimana Kita Sebagai Pengikut Yesus Sendiri Berkata Kalau Gembalanya Itu Dibunuh Maka Domba Akan Tercercai Apalagi Kalau Kita Baca Ayah Dari Nats Berikutnya Nah Di Dalam Yohanes 16 Yohanes 16 Ayat 16 Yohanes 16 Kalau Kita Lihat Ayat 16 Sampai Ayat 20 Yohanes 16 Ayat 16 Tinggal Sesaat Saja Dan Kamu Tidak Melihat Aku Lagi Dan Tinggal Sesaat Saja Pula Kamu Akan Melihat Aku Ayat 17 Mari Katakan Mendengar Itu Beberapa Dari Muridnya Berkata Seorang Kepada Yang Lain Apakah Artinya Ia Berkata Kepada Kita Tinggal Sesaat Saja Dan Kamu Tidak Melihat Aku Dan Tinggal Sesaat Saja Pula Dan Kamu Akan Melihat Aku Dan Aku Pergi Kepada Bapak Maka Kata Mereka Apakah Artinya Ia Berkata Tinggal Sesaat Saja Kita Tidak Tahu Apa Maksudnya Yesus Yesus Tahu Mereka Mereka Sedang Menanyakan Sesuatu Kepadanya Lalu Ia Berkata Kepada Mereka Adakah Kamu Membicarakan Seorang Dengan Yang Lain Apa Yang Kukatakan Tadi Yaitu Tinggal Sesaat Saja Dan Kamu Tidak Melihat Aku Dan Tinggal Sesaat Saja Pula Kamu Akan Melihat Aku Ayat 20 Aku Berkata Kepadamu Sesemuhnya Kamu Akan Menangis Dan Meratap Tetapi Dunia Akan Bergembira Kamu Akan Berduka Cita Tetapi Duka Cita Akan Berubah Menjadi Suka Cita Ya Jadi Setelah Yesus Membicarakan Bahwa Dia akan Meninggalkan Mereka Mulai Berdiskusi Apa Maksudnya Aduh Maksudnya Apa Saya Nggak Ngerti Sesaat Lagi Akan Tinggal Kita Terus Sesaat Lagi Akan Bertumbang Kita Maksudnya Apa Saya Mengerti Gitu Ya Tapi Yesus Di sini Tekankan Lagi Ya Sesungguhnya Kamu Akan Menangis Dan Meratap Tapi Dunia Akan Bergembira Tapi Murid Masih Mengerti Sudara Yesus Berjabat Dia Akan Mati Dan Murid Akan Meratap Dia Akan Menangis Tapi Dunia Akan Bersor Sorai Kenapa Melihat Kematian Tapi Maka Sebuah Kekalahan Yang Terbesar Terjadi Pada Diri Tuhan Yesus Karena Yesus Tidak Sangat Untuk Menyelamatkan Manusia Daripada Dosa Dosa Yang Memperhambakan Manusia Ini Pandangan Dunia Maka Dunia Itu Bersorai Sorai Tapi Itulah Kesalahan Dari Dunia Yang Berada Dibuat Kuasa Iblis Tapi Justru Melalui Kematian Dari Isu Kristus Sebenarnya Yesus Menghancurkan Kuasa Daripada Iblis Itu Sendiri Yesus Meremukkan Kepala Ular Itu Dan Melalui Kebangkitannya Yesus Menyatakan Kemenangan Luar Biasa Dan Dia Memberintah Sebagai Raja Untuk Menghancurkan Kuasa Kuasa Perhambaan Daripada Iblis Itu Dan Memberi Kemenangan Kepala Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Maka Yesus Saat Lagi Dia Dibangkitkan Ya Tapi Murid pada Saya Itu Yang Yang Didengar Oleh Murid Yang Mereka Diskusikan Yang Ada Di pikiran Mereka Wah Ini Yesus Sestaki Akan Tinggal Tinggal Kita Sehingga Ada Ada Satu Kekuatiran Yang Menyelibuti Mereka Nah Saudaraku Kalau Kekuatiran Kegentaran Sudah Mulai Melibuti Kita Maka Damai Syatra Dalam hati kita Pasti Rampas Kebahagiaan Akan Dirampas Ya Hidup Optimism Kita Akan Dirampas Oleh Kuasa Dunia Itu Ya Tanpa Ada Damai Syatra Maka Kita Menusiakan Hidup Dalam Kondisi Pesimis Tanpa Ada Damai Syatra Manusia Akan Hidup Di Ketidak Tentraman Nah Itulah Sebabnya Kenapa Banyak Manusia Walaupun Dia Mendapatkan Harta Yang Banyak Tapi Dia Tidur Di Ranjang Yang Mewah Tidak Dapat Tenang Dan Bahagia Di Rumah Yang Sangat Besar Dan Tidak Dapat Duduk Dengan Tenang Di Belakang Mobil Roll Royce Yang Begitu Mah Harganya Kenapa Karena Dia Dirinya Tidak Ada Damai Syatra Nah Inilah Yang Dialami Oleh Oleh Murid pada saat itu Ya Yesus Tuhan Ada Tuhan Yang Sangat Realistis Dia Ingin Memberitahukan Kepada Muridnya Kalau Engkau Ikut Aku Saja Ya Bukan Hanya Engkau Hanya Terus Melihat Yang Baik Yang Baik Yang Baik Yang Lancar Yang Sering Kali Orang Ngata Musisa Musisa Terus Tapi Engkau Harus Berhadapi Sebuah Realita Bahwa Engkau Pun Akan Menghadapi Kesulitan Dan Kesukaran Di Dalam Kehidupan Kehidupan Kamu Ya Maka Kalau kita Baca Di Dalam Yohanes Pasal Ke 15 Ya Yohanes Pasal Ke 15 Nah Yesus Berkata Kepada Muridnya Lebih Tegas Lagi Ayat 18 Sampai 21 Ya Kemudian Kepada Lanjutkan Pasal 16 Ayat 1 Sampai 4 Yesus Berkata Lebih Terang Terangan Lagi Jikal Dunia Membenci Kamu Ingatlah Bahwa Ia Telah Lebih Dahulu Membenci Aku Daripada Kamu Sekiranya Kamu Dari Dunia Tentulah Dunia Mengasih Kamu Sebagai Miliknya Tetapi Karena Kamu Bukan Dari Dunia Melainkan Aku Telah Membenci Kamu Dari Dunia Sebab Itulah Dunia Membenci Kamu Ingatlah Apa Yang Telah Kukatakan Kepadamu Ya Seorang Hamba Tidak Lebih Tinggi Daripada Tuhannya Jikalau Mereka Telah Mengani Ayat Aku Mereka Juga Akan Mengani Ayat Kamu Jikalau Mereka Telah Menuruti Firmanku Mereka Juga Akan Menuruti Perkataan mu Pasal 16 Ayat 1 Semuanya Ini Kukatakan Kepadamu Supaya Kamu Jangan Kecewa Dan Menolak Aku Kamu Akan Dikucilkan Bahkan Akan Datang Saatnya Bahwa Setiap Orang Yang Bermunuh Kamu Akan Menyangka Bahwa Ia Telah Berbuat Bakti Bagi Allah Mereka Akan Berbuat Demikian Karena Mereka Tidak Mengenal Baik Bapak Maupun Aku Tetapi Semuanya Ini Kukatakan Kepadamu Supaya Apabila Datang Saatnya Kamu Ingat Bahwa Aku Tua Mengatakannya Kepadamu Ya Jadi Yesus Di Dalam Perjalanan Hidupnya Sebelum Dia Disalipkan Yesus Sudah Menyatakan Dengan Terang-terangan Ya Bahwa Dia akan Mengalami Penderitaan Dan Yesus Bahkan Terang-terangan Berkata Kepada Murid-muridnya Mungkin Hanya Aku Yang Mengalami Penderitaan Mengalami Kesukaran Kamu Sebagai Murid Kamu Akan Menghadapi Kesukaran Menghadapi Penderitaan Oleh Karena Namaku Oleh Karena Kamu Mengafirmanku Oleh Karena Kamu Mengikut Aku Yesus Sudah Mengatakan Demikian Ya Karena Kalau Dunia Ini Telah Membenci Yesus Maka Dia Juga Membenci Kamu Yesus Katakan Dengan Terang-terangan Tapi Satu hal Yang kamu Ingat Jangan Kecewa Ikut Tuhan Jangan Kecewa Bener Tidak Orang Kristen Kecewa Hari ini Ikut Tuhan Kenapa Karena Dalam Otak Dia Itu Berpikir Ikut Tuhan Yesus Semuanya Berkat 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 Mujizat Mujizat Dan Apa yang Didoakan Semua Pasti Yang dia Dapat Maunya Pada Yesus Berkata Ya Kalau kita berdoa Menurut Kehendak Tuhan Jadilah Padahal Menurut Kehendak Tuhan Ya Berarti Menurut Kehendak Kita Kita Boleh Berdoa Kita Boleh Meminta Yang Baik Untuk Diri Kita Ya Tapi Yang Baik Menurut Kita Belum Tentu Menurut Kehendak Tuhan Ya Seperti Rasul Paulus Dia Meminta Kepada Tuhan Ketika Ada Satu Duri Yang Yang Mengocok Pada Punggungnya Itu Berdoa Kepada Tuhan Ya Selisau Kerasu Besar Dia Sadari Ini Penderitaan Sakit Maka Dia Minta Kepada Tuhan Tuhan Kalau Bisa Angkat Duri Ini Daripadaku Tapi Tuhan Angkat Tuhan Tidak Angkat Di Dalam Doanya Tuhan Berbicara Kepada Dia Tuhan Berkata Kasih Karunia Kucuk Bagimu Tuhan Tidak Angkat Durinya Sampai Mati Ya Paulus Masih Ada Durinya Pada Diri Dia Duri Ini Menunjukkan Semuas Sakit Yang Diderita Oleh Rasul Paulus Sakit Diderit Oleh Tuhan Ya Tapi Paulus Katakan Apa Awalnya Dia Tidak Mengerti Kenapa Ada Duri Pada Diri Saya Ini Ini Penderitaan Kesukaran Terjadi Pada Diri Saya Ya Kalau Kita Mau Jujur Kata Dari Dua Roses Paulus Mungkin Ada Sedikit Bagian Damai Sejahtera Pun Dia Rampas Ya Tapi Dia berdoa Kepada Tuhan Akhirnya Tuhan Memberitah Kepada Kita Damai Sejahteraku Kuberikan Kepadamu Bahkan Tuhan Berbicara Kepada Dia Akhirnya Bisa Menyadari Semua Hal Bahwa Tuhan Masih Ijinkan Duri Pada Diri Dia Ini Artinya Sakit Pada Diri Supaya Pernyataan Tuhan Yang Luar Biasa Melalui Pelayaran Sopalus Jangan Sampai Bapak Paulus Menjadi Takabur Menjadi Somenah Akhirnya Jatuh Dan Kehilangan Janji Di dalam Kerajaan Surga Nah Kediatur Menyatakan Itu Baru Dia Sadar Oh Begitu Maksud Dari Tuhan Nah Sehingga Dama Sejahtera Kembali Takut Dia Sakit Dia Tetap Melakukan Pelayanan Ini Dengan Hati Suka Cita Dia Menderita Dia Dianiaya Dia Dicamuk Dia Tidak Bersuka Cita Tidak Ada Damai Satra yang Hilang Dari Kehidupan Dia Walaupun Dia Mengalami Kesukaran Itulah Damai Satra yang Datang Dari Tuhan Yes Kristus Ya Murid-murid Tuhan Pada Satu ketakutan Yang Luar Biasa Karena Apa Karena Selama Dia Mengikut Tuhan Yesus Awalnya Itu Yang Dia Lihat Semua Luar Biasa Ikut Tuhan Begitu Luar Biasa Orang Sakit Orang Buta Disembuhkan Ini Mata Dia Sendiri Orang Bisu Berkata Kata Orang Tuli Mendengar Orang Berjurau Wih Dasyat Tuhanku Ini Tahap Awal Ketika Mendengarkan Firman Tuhan 5.000 Orang Laki Yang Ikut Tahu Tuh Bekal Yang Mereka Bawa Sudah Habis Tidak Cukup Lalu Yesus Bermuzisat Bisa Mengengalkan 5.000 Orang Laki Laki Belum Termasuk Yang Wanita Mungkin Anak Anak Bahkan Bisa Sisa 12 Bakul Oh Semua Mata Terbelalap Luar Biasa Tuhan Aku Tuhan Luar Biasa Berkat Tidak Pernah Kekurangan Seolah Allah Tidak Berkat Alami Penyak Ini Yang Merasakan Murid Tuhan Pada Saat Itu Semuanya Lancar Semua Nah Ini Tahap Iman Awal Ya Seringkali Orang Berkata Tuhan Yesus Kadang-kadang Urus Semua Lancar Tapi Suatu Masa Murid Tuhan Ya Yesus Harus Memeritakan Dia Sesuatu Yang Pasti Bahwa Ikut Tuhan Benar-benar Harus Ikut Salib Maka Yesus Menceritakan Tentang Penderitaannya Nah Karena Biasa Yang dengar Enak-enak Berkat Berkat Musa-musa Yang Lihat Yang Dirasakan Semuanya Baik-baik-baik Begitu Yesus Terita Tentang Penderitaan Wow Langsung Kaget Gitu Semua Ternyata Gimana Ya Berkat Kegentaran Ketakutan Wajar Enggak Wajar Kenapa Mereka Takut Itulah Pekerjaan Dari Kuasa Dunia Pekerjaan Dari Iblis Yang Seringkali Mementeror Akan Hati Manusia Menteror Pengikutan Yesus Menteror Menurut Tuhan Menteror Sudara-sudaran Saya Satu Yohanes Pasal Yang Kelima Ayat Yang Ke 16 Firman Tuhan Katakan Saat Ini Dunia Berada Di bawah Kuasa Si Jahat Ya Jadi Kalau kita Ikut Dunia Maka Dunia Ini Akan Memberikan Damai Sejahtera Kepadamu Tapi Kalau kita Ikut Dunia Ini Damai Sejahtera Yang Diberikan Kepada Kita Itu Ada Semua Damai Yang Semu Artinya Begini Artinya Ketika Kita Bekerja Bekerja Hasil Kita Lebih Baik Kita Merasa Pakai Nama Tuhan Puji Tuhan Aku Berkati Tuhan Luar Biasa Ya Tapi Jangan Salah Apa Yang Diberikan Lalu Nya Kepada Kita Suatu Saat Bisa Kita Bisa Diambil Lagi Seperti Orang Orang Yang Bisa Bergaul Dengan Kuasa Kuasa Kegelapan Melalui Sebuat Nazar Atau Gaul Itu Betul Dia Bisa Memberikan Apa Memberikan Berkat Berkat Yang Bersifat Jasmani Kepada Kita Ketika Kita Meminta Lalu Kita Sudah Mulai Menasar Harus Membayar Sesuatu Tapi Jangan Salah Ketika Nazar Itu Nggak Bisa Bayar Maka Nyawa Menjadi Taruhannya Darah Menjadi Taruhannya Dia Akan Minta Darah Tapi Yang Pasti Kuasa Kegelapan Betul Dia Bisa Menyatakan Sebuah Materi Kepada Kita Bisa Tapi Dia Nggak Bisa Memberikan Damai Sejati Di Dan Batin Manusia Banyak Orang Dunia Betul Secara Materi Secara Berkat Menjadi Sesmania Meningkarnya Cepat Betul Kita Bisa Akui Sudah Tapi Tidak Sedikit Rumah Tangganya Menjadi Berantakan Saatnya Waktu Miskin Itu Dengan Istri Dengan Anak Hidup Berbahagia Luar Biasa Tetapi Ketika Sudah Diberkati Menjadi Kaya Oleh Karena Gaulnya Dengan Kuasa Dunia Ini Sendiri Ya Maka Dunia Menyerah Dia Untuk Hidup Di Kemauan Dunia Akhirnya Istrinya Yang sudah Berjuang Mati-matinya Dengan Dia Akhirnya Mulai Dia Tinggalkan Tadi Istrinya Yang Sederhana Dia Cantik Sekarang Istrinya Yang Berdendam Dia Anggap Oh Jadi Jelek Banget Tadinya Anaknya Seterhana Oh Anak Saya Begitu Badan Pinter Sekarang Oleh Kemewahan Dunia Dia Mulai Mengkata Kok Anak Aku Sepertinya Tidak Seperti Anak Orang Lain Mulai Membanding Kenapa Karena Kemewahan Dunia Ini Kalau Kita Ikuti Tidak Pernah Mendatangkan Dama Syatrah Sejati Ketentraman Kedema Yang Sepenuhnya Di Dalam Hidup Kita Karena Dunia Ini Berada Di Bawah Kuasa Daripada Si Jahat Nah Sehingga Tidak Sedikit Orang Yang Hidup Di Dalam Kemewahan Daripada Dunia Ini Di Dibawa Kuasa Daripada Dunia Dibawa Kuasa Iblis Akhirnya Mereka Hidup Diteror Diteror Oleh Kuasa Dunia Diteror Oleh Kuasa Si Jahat Sehingga Ketika Seorang Diberkati Walaupun Harta Luar Biasa Tapi Begitu Melihat Ada Sebuah Gejolak Dunia Seperti Tsunami Ekonomi Saat Banyak Orang Mulai Ketakutan Luar Biasa Gimana Usaha Saya Kalau Bangkut Gimana Gimana Kesehatan Saya Ada Pandemi Seperti Sekarang Gimana Saya Banyak Orang Ketakutan Yang Sampai Sampai Sama Sekali Tidak Berani Keluar Dari rumah Ini Fakta Sudah Ya Ketakutan Bisa Ini Dunia Itu Bisa Memberikan Tapi Bisa Meneror Oh Hari Kita Dihat Ya Dunia Sedang Meneror Manusia Manusia Secara Keseluruhan Dan khususnya Kita Sampai Orang Yang Percaya Di Dalam Tuhan Yesus Ya Nah Kalau Kita Baca Di Dalam Akitab Ya Kita Boleh Melihat Beberapa Teror Ya Dari Kuasa Kuasa Dunia Ini Terhadap Orang Yang Percaya Di Dalam Tuhan Ya Nah Kalau Kita Baca Di Dalam Satu Raja Raja Pasal Yang Ke 19 Ya Dalam Satu Raja Raja Pasal Yang Ke 19 Ayat Ketiga Sampai Kedelapan Disini Menkisahkan Kepada Kita Tentang Elia Ya Elia Adalah Seorang Hamba Tuhan Yang Dipakai Oleh Tuhan Dengan Luar Biasa Nah Karena Umat Tuhan Dengan Rajanya Ahab Telah Berbuat Dosa Dihadapan Allah Dengan Menyekutukan Berhadap Baal Dan Asyera Dan Telah Menyediakan Berkat Atau Mengayomi Para Penyembah Atau Para Imam Imam Baal Ya Imam Asyera Di Bumi Israel Setengah Hal Itu Menjadi Murka Di Mata Tuhan Sehingga Kita Mencatat Ya Tiga Setengah Tahun Pada Zaman Itu Tidak Turun Hujan Sebagai Hukuman Daripada Allah Karena Kemurta Dan Umat Israel Menyembah Kepada Berhala Nah Dan Dikatakan Nabi Begitu Luar Biasa Banyaknya 420 Nabi Baal 400 Nabi Asyera 820 Tapi Suatu saat Tuhan Memakai Elia Ya Untuk Melakukan Sebuah Peperangan Rohani Atas Gunung Karamel Ya Cara Kontestasinya Atau Pertandingan Itu Adalah Memohon Dari Langit Turun Api Untuk Memakan Korban Yang Telah Disediakan Di Persembahkan Api Yang Bisa Memakan Korban Habis Itulah Allah Maka Konvestasi Itu Dimulai Ya Dia Persidakan Kepada Para Penyembah Baal Terlebih dahulu Untuk Meminta Kepada Dewanya Ternyata Dewa Itu Para Baal Tuhan Mereka Takut Ya Jadi Ayat Tuhan Dewa Takut Tidak Berhadir Berhadir Ya Nah Akhirnya Tiba Elia Dia berdoa Dan Turun Api Dari Langit Memakan Korban Persembahan Puji Tuhan Tasyat Kuasa Tuhan Ya Elia Seorang Diri Melawan 820 Nabi Palsu Akhirnya Nabi Palsu Pun Dihabisi Ya Karena Ada Sebuah Perintah Nah Apa yang terjadi Sudah Nah Setelah Elia Berhasil Mengalahkan Ya Nabi Palsu Ternyata Dia lupa Ada Satu Orang Yang Sang Berkuasa Yaitu Isabel Istri Ahab Sang Ratunya Berhala Yang Masih Bercengkram Di Istana Raja Ahab Nah Ketika Berita Ini Sampaikan Kepada Isabel Oleh Raja Ahab Maka Isabel Sangat Marah Wah Ini Nabi Macam Apa Saya Besok Pada Habisi Nabi Ini Ini Tidak Benar Bayangin Hanya Pada Isabel Ini Seorang Wanita Elia Dapat Mengalahkan 820 Orang Tapi Tidak Tidak Lantai Isabel Takut Dia Begitu Menengar Isabel Membunuh Dia Wah Harinya Luar Biasa Sampai Ke Bawah Pohon Arar Apa Yang terjadi Sudara Ya Di Bawah Pohon Arar Itu Nah Kalau Kita Baca Di 1 Raja Raja Pasal 19 Pasal 19 Disini Katakan Kepada Kita Kalau Kita Lihat Di Dalam Ayat Yang Ketiga Maka Takutlah Ia Lalu Bangkit Dan Pergi Menyelamatkan Nyawanya Nah Setelah Sampai Kemersyeba Yang Termasuk Luliah Yehuda Ia Meninggalkan Hujangnya Disana Ayat 4 Tetapi Ia Sendiri Masuk Kepada Gurun Sehari Perjalan Jauhnya Lalu Duduk Di Bawah Sebuah Pohon Arar Kemudian Ia Ingin Mati Katanya Cukuplah Itu Sekarang Ya Tuhan Ambillah Nyawaku Sebab Aku Ini Tidak Lebih Baik Daripada Nenek Moyanku Ya Disini Kita Melihat Elia Mula Berasa Gagal Waduh Saya Bisa Habis 820 Nabi Tapi Disini Gagal Ada Sisa Ternyata Gak Bisa Dia Memunuh Saya Terjadilah Teror Isabel Adalah Lambang Kuasa Dari Rahlah Lambang Kuasa Iblis Iblis Mulai Meneror Dia Apa Diteror Pikiran Dia Hati Dia Mensed Dia Itu Diteror Dia Dia Katakan Apa Kalau Kita Diterima Diterima Dikatakan Aku Ini Tidak Lebih Baik Daripada Nenek Moyanku Ini Tengah Elia Mula Merasa Aku Lebih 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 Abraham Aku Ini Ternyata Ternyata Sangat Tidak Baik Aku Gagal Aku Gagal Bener Ini Sebuah Perasaan Teror Yang Sangat Luar Biasa Ketika Seorang Merasa Gagal Kalau Kita Jujur Bericara Coba Kita Renungkan Bener Kadang Demikian Hari Kalau Kita Bisnis Kadang Kita Mengalami Kegagalan Usaha Kadang Kadang Kita Bisa Mengalami Teror Secara Kejiwaan Sebenarnya Damai Syatra Kita Hilang Ada Suara Suara Kamu Gagal Pantas Ini Kamu Bodoh Kamu Ini Gagal Kamu Bisa Apa Ini Teror Terus Akhirnya Teror Akhirnya Terpuruk Akhirnya Kita Kehilangan Damai Syatra Mulai Menutup Diri Dengan Merokok Saya Pernah Mendengar Dulu Ketika Saya Tugas Disini Diajak Besuk Bisa Melihat Besuk Ke Satu Rumah Jemaat Jadi Ada Anak Muda Di Di Rumah Itu Biasanya Telanjang Dada Merokok Tidak Habis Habisnya Akhirnya Kita Tanya Ibunya Kenapa Anak Sampai Demikian Dia Katanya Ini Sudah Berlaku Dua Tahun Kenapa Karena Dulu Dia Punya Pacar Sampai Tunangan Tidak Lama Lain Menikah Pacarnya Putus Dia Dan Nikah Dengan Orang Lain Dia Tidak Bisa Terima Nah Iblis Teror Dia Akhirnya Dia Mengurung Diri Menyaksa Dirinya Sendiri Dia Merasa Dirinya Tidak Berguna Lalu Dia Habisi Hidupnya Dengan apa Dengan frustrasi Dengan Rokok Ini Pekerjaan Iblis Hati Hati Ya Iblis Bisa Menggunakan Berbagai Cara Untuk Merampas Damai Seatera Daripada Seseorang Yang kedua Kita Lihat Ya Dan kita Jakaria Pasal yang Ketiga Jakaria Pasal yang Ketiga Disini Mengisahkan Kepada Kita Tentang Seorang Imam Besar Yang Bernama Joshua Jadi Imam Besar Bukan Joshua Yang memimpin Umat Keluar Dari Sungai Yaudan Bukan Tapi Ini Ada Seorang Imam Nah Imam Besar Joshua Ini Dia Melayani Tuhan Ya Kalau Kita Baca Jakaria Pasal ketiga Ayat yang Pertama Ya Sampai Ayat Keempat Disini Katakan Ya Nah Di dalam Ayat Pertama Dikatakan Imam Besar Berdiri Di hadapan Malaikat Tuhan Untuk Melayani Disitu Ya Nah Kemudian Disitu Juga Ada Iblis Lalu Iblis Itu Di Sebelah Kanannya Kemudian Iblis Mendakwa Dia Ya Iblis Mendakwa Mendakwa Joshua Nah Apa Dakuanya Kalau Kita Dikam Ayat Yang Ketiga Anda Pun Joshua Menggunakan Pakain Yang Kotor Waktu Dia Berdiri Di hadapan Malaikat Itu Yang Memberikan Perintah Kepada Orang-orang Yang Melayani Tanggal Pakaian Pakaian Kotor Itu Daripadanya Ya Jadi Joshua Itu Ya Namanya Manusia Dia Berpakaian Kotor Artinya Dia Ada Melakukan Sebuah Kesalahan Melakuin Sebuah Dosa Dia Dapat Allah Tapi Mungkin Dia Bertopat Sudara Ya Tapi Pakain Di kamar Walaupun Dia Bertopat Yang Berdosa Tetap Berpakaian Lama Pada Dia Melayani Maka Datang Iblis Datang Menuduh Eh Joshua Yang Besar Ini Seorang Pendosa Dia Tidak Bisa Melayani Masa Tuhan Biar Melayani Maka Malaikat Tuhan Kan Langsung Menghargai Wah Hibris Nihah Kamu Jangan Nampu Disini Bener Enggak Kalau Kita Berbuat Dosa Hati Hati Kalau Kita Mau Bertopat Kepada Tuhan Ingat Orang Berdosa Ya Saya Katakan Bisa Saja Setiap Pribadi Bisa Berbuat Dosa Baik Tidak Sengaja Tapi Cengak Kalau Orang Tidak Mau Bertopat Ya Tapi Berbahagia Orang Yang Bertopat Daripada Dosa Itu Meninggalkan Perbuatan Dosanya Meninggalkan Perbuatan Perbuatan Salahnya Mau Kembali Kepada Allah Dan Kembali Suatu Satu Melahit Tuhan Tapi Hati-hati Iblis Dia akan Mendakwa Eh Kamu Tidak Layak Dulu Dosa Begini Kita Seber Tuhan Empuni Dosa Tidak Merasa Tenang Namah Sya Terai Tapi Kita Kemulai Pelayanan Ketika Kita Melahit Kesukaran Sedikit Aja Dalam Tanda Kutip Iblis Melahit Nuduh Pantasan Lu Alami Kesukaran Kamu Melahit Tuhan 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 Tidak Mengampuni Kamu Ngapain Kamu Ke gereja Lagi Kamu Datang Ke Dunia Aja Iku Saya Itu Iblis Penang Enggak Pernah Sudara Alami Ini Pekerjaan Iblis Hati-hati Ini Daku Ya Tapi Malaika Berkata Kepada Joshua Ya Joshua Sekarang Kamu Tanggalkan Pakaian Ganti Pakaian Yang Baru Cuci Bersih Pasukan Dirimu Dan Supaya Kamu Layat Jangan Sampai Biar Kesempatan Oleh Iblis Mendaku Ini Cara Kerja Iblis Kalau Sudah Kodam Isyatrah Hilang Yang Ketiga Kalau Kita Lihat Ayu Suatu Kisah Yang Mengisah Kepada Kita Ayu Seorang Yang Diberkati Oleh Tuhan Luar Biasa Dikatakan Dia hidup Sangai Jujur Ya Dia Menjaga Mata Menjaga Kudusah Diberkati Pasal 1 Diberkati Dengan Hatta Kekai Luar Biasa Dengan Sepuluh Anak Tapi Suatu Hari Katakan Datang Ujian Dari Tuhan Iblis Datang Tuhan Membuka Bagarnya Iblis Masuk Lalu Memporak Perandahkan Kehidupannya Ya Datang Perampok Menjara Harta Kekayaannya Ya Kemudian Datang Penjarahan Ya Datang Orang Orang Kasi Datang Menjara Harta Kekayaannya Kemudian Tiba Terjadi Bencana Puting Beliung Ya Rumah Hancur Juga Merusak Seluruh Bangunan Itu Dan Anak Kesepuluh Sepuluh Mati Waduh Sedih Enggak Sedih Pasti Kalau saya baca Juga Serem Takut Ya Kemudian Apa yang terjadi Kalau pasal Pasal Dua Lagi Eh Ayu Pribadi Akhirnya Kena Kena Barah Seluruh Baden Kena Barah Sampai Galtannya Luar Biasa Dia Ambil Dia Abu Untuk Di Dia Ambil Abu Untuk Taruh Kepala Tanah Dia Berduka Kalau Dan Kadang Khususina Mikian Sedih Gak Sedih Tapi Iblis Selesai Gak Enggak Tinggal Diam Enggak Lalu Iblis Pakai Siapa Pakai Orang Yang Paling Dekat Dengan Dia Untuk Mengecap Ayub Untuk Membuat Ayub Supaya Jauh Daripada Tuhan Apa Dikatakan Iblis Nah Kalau Kita Dihar Ayub Pasal Yang Kedua Ayub Pasal Yang Kedua Lalu Iblis Mulai Bekerja Untuk Merampas Segala Damai Syatra Dari Ayub Dengan Memakai Istri Yang Dikasihinya Ayub Pasal Kedua Ayat Kesembilan Dan Ayat Kesepuluh Ayat Kesembilan Maka Terkatalah Istrinya Kepada Ayub Masih Masih Bertekun Engkau Dalam Kesahayan Kutukilah Alam Dan Matilah Ya Maka Ayub Menjawab Engkau Berbicara Sebagai Perempuan Gila Apakah Kita Mau Menerima Yang Baik Dari Allah Tapi Tidak Mau Menerima Yang Buruk Dalam Semuanya Ayub Tidak Berdosa Dengan Bibian Iblis Memakai Istri Ayub Buat Apa Punya Laki Kayak Begitulah Udah Kere Udah Miskin Sakit Sakit Buat Apa Kamu Masih Hidup Bersama Dengan Dia Udah Buat Apa Kamu Bertekun Tuhan Kamu Tuhan Yang Masih Kok Teman Kamu Kejem Bangun Masih Tuhan Biarkan Kamu Hidup Dan Seperti Demikian Udah Tuhan Yang Alam Tinggal Lalu Kamu Mati Aja Udah Buat Apa Sih Ikut Tuhan Macam Itu Ini Kata Istri Hati Hati Tengah Ketika Kita Kehilangan Kesehatan Iblis Juga Tidak Jarang Bisa Memakai Suara Suara Samping Kita Bahkan Yang Paling Mengerikan Iblis Memakai Suara Suara Untuk Mulai Apa Bekerja Diam Hati Kita Eh Tuhan Yang Kamu Puji Tuhan Mana Yang Punya Kasih Sayang Katanya Tuhan Yang Mana Buktinya Kamu Sakit Sakitan Buktinya Kamu Sanya Gagal Buktinya Kamu Begini Begitu Ini Iblis Berkatanya Sudara Hati Hati Nah Kalau Kita Setermakan Trik Dari Iblis Maka Damai Syatra Ini Akan Dirampas Dari Kehidupan Kita Murid Murid Saat Itu Sedang Mengalami Kegentaran Kegelesan Saya Percaya Ini Juga Adalah Karya Kerjaan Iblis Untuk Berontokkan Iman Iman Daripada Murid Murid Sebagai Pengikut Yesus Kristus Hati Hari Ini Pengikut Yesus Tidak Jarang Iblis Juga Ingin Menggunakan Cara Yang Sama Untuk Merontokkan Iman Kita Untuk Menjauhkan Kita Dari Gereja Sati Untuk Menjauhkan Kita Dari Patuhan Kita Yesus Kristus Untuk Menghampai Perjalanan Iman Kita Dan Perharapan Kita Untuk Mampu Kita Bersyukur Kepada Tuhan Yang Baik Yesus Berkata Kepada Murid Nya Damai Sejaterah Ku Kuberikan Kepada Ya Damai Sejaterah Kutinggalkan Di Dalam Hati Kebenaran Yang Sama Yesus Akan Memberikan Damai Sejaterah Kepada Anda Dan Saya Karena Itu Mari Kita Sudara Ya Seorang Sudah Percaya Yang Tuhan Yesus Kita Tahu Hari ini Ada Hari-hari Yang Penuh Kesukaran Ya Tapi Bagaimana Hidup kita Tetap Exist Perjalanan Iman Kita Bisa Sampai Kepada Akhir Setia Kepada Tuhan Kita Perlu Damai Sejaterah Itu Iblis Bulu Menteror Kita Ya Tapi Kita Percaya Damai Sejaterah Dari Alat Bapak Di Yesus Kristus Tuhan Dan Kut Kuasa Pesu Ruh Kudus Itu Akan Menghancurkan Mengalahkan Mematakan Daripada Kuasa Kuasa Teror Iblis Itu Dan Damai Sejaterah Akan Tidak Ada Dari Kita Ya Karena Sudara Kita Sudah Memohon Damai Sejaterah Melalui Apa Tentu Melalui Kuasa Ruh Kudus Ya Karena Salah Satu Ruh Kudus Itu Galatia Pasal Kelima E22 Adalah Damai Sejaterah Sukacita Damai Sejaterah Sukacita Kan Ada Dari Dari Kita Itu Lahir Dari Ruh Kudus Sebab Itu Kita Sebagai Anak Tuhan Sebagai Jemaat Gerejus Jati Dalam Menghadapi Kesukaran Kita Damai Sejaterah Tidak Bisa Ada Dari 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 Kita Satu Cara Yang Terbaik Ajar Kepada Kita Harus Berdoa Di Dalam Ruh Ruh Kudus Membangun Dari Kita Ruh Kudus Akan Tetap Menyatakan Kasih Dan Damai Syaterah Kepada Kita Sukacitakan Tetap Tinggal Dalam Hati Kita Dan Kuasa Iblis Yang Ingin Menuruh Kita Tersingkirkan Oleh Karena Ada Kuasa Alam Yaitu Ruh Kudus Jangan Kita Berdoa Di Damro Harus Semakin Masalah Besar Yang Kita Hadap Harus Semakin Gia Berdoa Kalau Kita Berdoa 5 Menit 10 Menit Mungkin Kita Perlu Berdoa Puasa Berdoa Dia Berdoa Terus Karena Puasa Ruh Kudus Akan Teror Teror Daripada Sijah Dan Damai Sesejah Tuhan Yesus Akan Terus Selamanya Bertakta Di Diri Kita Saya Penduduk Firman Tuhan Kita Di Roma Pasal 16 Ayat Yang 20 Roma Pasal Yang 16 Roma Pasal 16 Ayat Yang 20 Ayat Yang 20 Semoga Allah Sumber Damai Sejahtera Segera Akan Hancurkan Iblis Di bawah Kakimu Kasih Karena Yesus Tuhan Kita Menyertai Kamu Semoga Allah Ini Sebuah Doa Jadi Kalau Kita Berdoa 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 Di Dalam Tuhan Semoga Allah Allah Itu Sumber Damai Sejahtera Datang Daripada Allah Nggak Bisa Datang Daripada Dunia Ya Damai Sejahtera Hanya Datang Daripada Kristus Yesus Tuhan Damai Sejahtera Datang Daripada Rukus Kalau Damai Sejahtera Bapak Yesus Rukus Ada Di Hati Kita Maka Segera Dia akan Hancurkan Iblis Di bawah Kaki Teror Teror Akan Dihancurkan Sehingga Hidup Kita Akan Penuh Damai Sejahtera Di Kasih Karunia Tuhan Kefilman Tuhan Boleh menjadi berkat Bagi Anda Dan saya Pada Sahabat Yang indah Ini Dan Kiranya Saya kemuliaan Hanya bagi Nama Tuhan Kita Yesus Kristus Amin